Alasan mengapa Halako ini dilaksanakan untuk mendorong kualitas pendidikan di pesantren, mendorong penguatan pesantren secara ke lembaga, dan yang ketiga mendorong kerjasama atau membangun netmoting antara pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Lihat ke belakang, dulu kita tidak bisa apa-apa, tidak dianggap siapa-siapa. Ketika kita pun ini diharapkan tetap menjadi rujukan utama ketika kita menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah-masalah yang tergisa di sini. Pesantren harus ikut menyiapkan tenaga-tenaga profesional, tetapi agamis, penuh rasa ke pesantrenan, tetapi ikut membangun nejara yang maju dan inklusif, rukun, bersatu, adil, dan mamut. Kita setakat bahwa tidak ada dikontongi dalam kemungkinan. Ada tiga komisi yang akan kita bentuk. Komisi pertama membahas tentang dinamika kitab kuning. Komisi yang kedua berbicara tentang rekognisi terhadap pendidikan pesantren. Kemudian yang ketiga tentang asosiasi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.